PENEMUAN IKAN SIBURUK RUPA PLUBFESS Kaneka ragaman hewan laut jauh lebih banyak daripada hewan yang ada di permukaan bumi. Sehingga seiringnya waktu para peneliti sering menemukan hewan laut jenis baru yang unik baik secara bentuk, cara hidup untuk survival hingga rupa yang cukup aneh. Seperti halnya ikan blobfish yang ditemukan di laut dalam, di dekat Australia dan Tasmania. Ikan blobfish yang mempunyai muka yang aneh. Ikan ini diketahui hidup di kedalaman 600 meter sampai 1,2 kilometer. Di kedalaman laut tersebut tekanannya mencapai 120 kali dibanding dengan tekanan di permukaan bumi. Hal ini juga yang membuat otot-otot ikan ini tidak mengendur seperti waktu ikan ini diangkat ke darat. Dengan kemampuannya yang bertahan hidup dengan tekanan yang begitu besar adalah hal yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh blobfish. Akan tetapi jika blobfish ini berada pada habitat aslinya, ikan ini terlihat seperti ikan biasa. Tubuhnya dirancang untuk menyusuri dasar samudera dengan tenaga yang lebih sedikit ketika ia berenang. Ketika ikan ini dibawa ke permukaan, tubuhnya hancur dan membentuk rupa yang buruk karena perbedaan tekanan. Ikan ini sering tertangkap oleh jaring nelayan yang ditarik hingga mencapai dasar laut. Dan karena hal ini, para peneliti takut jika hal ini dapat menyebabkan kepunaan. Pada tahun 2013, mereka melakukan sebuah voting online untuk memilih maskot baru hewan terjelek di dunia. Dan berdasarkan dari kurang lebih 3.000 voting tersebut, ikan blobfish mendapat sekitar 800 voting. Ikan buruk rupa ini berhasil mengalahkan hewan terjelek di dunia lainnya seperti bekatan, kodok yang bernama kodok tekstiko, dan penyu berhidung babi. Itulah ikan si buruk rupa. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, and share, dan share, dan share, dan share. Terima kasih telah menonton video X-Files dan jangan lupa untuk klik like, share, dan share layanan yang sed, dan share, dan share.